Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat al-kisah yang dirahmati Allah. Pada kisah kali ini, akan mengkisahkan kisah tentang 8 karamah atau kesaktian Sunan Kalijaga. Terima kasih untuk menonton sampai akhir video, untuk mendapatkan manfaat dari kisah ini. Yuk kita simak kisahnya. Sunan Kalijaga, dikisahkan punya karamah atau kesaktian di luar nalar manusia. Kesaktiannya mampu membuat musuh yang menghalangi dakwahnya gentar. Dan inilah 8 kesaktian atau karamah Sunan Kalijaga. 1. Menghilang Kesaktian Sunan Kalijaga yang pertama adalah ia dapat menghilang. Ajian ini memungkinkan Sunan Kalijaga menghilang dari pandangan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu sekejap. 2. Berjalan di atas air Sunan Kalijaga juga dikenal dapat berjalan di atas air. Meski terdengar mustahil, namun kisah ini banyak dipercaya oleh masyarakat khususnya di Pulau Jawa. Terlebih, orang zaman dahulu memang dikenal memiliki kesaktian yang linuih. 3. Berada di dua tempat berbeda Kesaktian Sunan Kalijaga berikutnya adalah, ia mampu berada di dua tempat berbeda dalam waktu yang bersamaan. Dalam sebuah kisah, diceritakan Sunan Kalijaga pernah melaksanakan salat Jumat di dua tempat yang berbeda, yakni di Jawa dan di Mekah, Arab Saudi. 4. Kebal api Dikisahkan, Sunan Kalijaga adalah seorang yang sangat kuat. Salah satunya, ia tidak mempan saat dibakar dengan api. Dalam sebuah kisah diceritakan, Sunan Kalijaga pernah dipanggang oleh panembahan ratu dalam sebuah bara api yang besar. Meski begitu, Sunan Kalijaga tidak terbakar sedikitpun. 5. Bertapa dalam waktu lama Bertapa adalah hal yang lumrah dilakukan oleh orang zaman dahulu. Hal tersebut juga dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Dikisahkan, Sunan Kalijaga pernah bertapa dalam waktu yang sangat lama, tanpa makan dan minum. Dirinya hanya berdiam diri sambil bersikir hingga tubuhnya ditumbuhi rumputan. 6. Mengubah tanah menjadi emas Dalam babat tanah jawi, dikisahkan bahwa Sunan Kalijaga dapat merubah tanah menjadi emas. Hal ini dilakukan Sunan Kalijaga di hadapan Kipan dan Arang II, yang terkenal menjalankan pemerintahan dengan sifat yang congkak. 7. Mengubah beras jadi pasir Selain merubah tanah menjadi emas, Sunan Kalijaga juga dikenal dapat merubah beras menjadi pasir. Hal ini ia lakukan saat melihat warga dusun kelaparan, Namun kepala dusun justru hidup mewah, tanpa memikirkan warganya. 8. Mendatangkan uang gaib Kesaktian Sunan Kalijaga yang terakhir adalah mampu mendatangkan uang gaib. Hal ini dikisahkan dalam naskah Mertasinga. Dikisahkan, pada saat itu istri Sunan Kalijaga meminta dibelikan kain baju. Namun Sunan Kalijaga sedang tidak memiliki uang. Melihat istrinya yang terus merenek, Sunan Kalijaga kemudian mendatangkan uang secara gaib untuk istrinya. Walauhualam bisawab Baik, sahabat al-kisah yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton kisah ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam mengkisahkan kisah ini. Kebenaran hanya milik Allah SWT. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Tentunya syukron.